Inilah delapan agama di dunia yang penampilan dan cara ibadahnya mirip seperti agama Islam. Selain itu, mereka juga melaksanakan sholat atau ibadah yang mirip dengan ibadah umat Islam. Bahkan, penampilan mereka ada yang memakai sorban, jubah, kopiah, dan berkerudung seperti layaknya seorang Muslim. Sehingga, banyak orang-orang yang sulit membedakan antara mana orang yang beragama Islam dan non-Muslim. Agama yang pertama, yaitu agama druzeh. Agama druzeh adalah agama baru yang lahir dari aliran Syia Ismailiyah di Mesir. Penganut agama ini percaya, bahwa halifah Fatimiyah di Mesir bernama Al-Hakim Biamrillah adalah Allah sebenarnya yang menjelma sebagai wujud manusia. Diketahui, pemberian nama agama druzeh ini dahulu dilakukan oleh seorang penghutbah awal bernama Muhammad bin Ismail Nashtakin Adarazi. Agama ini telah menganut kepercayaan falsafah Yunani, Hindu, dan Buddha dengan kepercayaan Syia Ismailiyah. Dahulu, mulkulnya agama ini adalah disebabkan pengaruh budaya dan masyarakat di Timur Tengah. Penganut agama druzeh dapat ditemukan di berbagai negara, yakni seperti di Suriah, Lebanon, Israel, dan Jordania. Di Israel, penganut druzeh aktif dalam kegiatan publik. Sebagian besar tinggal di bagian utara Galilea, Carmel, dan dataran tinggi Golan. Kitab suci yang diyakini penganut agama druzeh diantaranya yaitu Al-Quran dan Surat Hikmah. Tulisan kuno agama druzeh lainnya adalah Rasail Al-Hin atau Surat India serta Naskah-Naskah yang hilang. Tempat suci agama druzeh merupakan situs arkeologi yang terkait dengan perayaan keagamaan, seperti Nabi Swaib yang didedikasikan untuk tokoh sentral agama mereka yaitu Yitro. Penganut agama druzeh melakukan siarah ke tempat ini khususnya pada hari raya siarat Nabi Swaib. Ada pun agama yang kedua, yaitu agama Sabean-Mandaen. Agama Sabean-Mandaen ada ialah agama yang lahir di Irak tepatnya di sekitar pesisiran Sungai Efrat dan Tigris. Mereka menganggap bahwa Nabi Yahya atau John de Baptiste adalah Nabi utama di sisi ajaran mereka. Pengikut agama ini diketahui menguja Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya bin Zakaria. Baptisme atau Mas Buta adalah ritual utama dari keyakinan genostik agama ini. Namun tak seperti umat Kristen, pemeluk mandaian ini bisa dibaptis ratusan bahkan ribuan kali sepanjang hidup mereka. Diperkirakan, ada sekitar 60.000 sampai 70.000 pemeluk mandaian di seluruh dunia. Di Australia, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang yang kebanyakan tinggal di dekat pinggiran barat kota Sydney. Baptisme ini adalah ritual kesempatan untuk membersihkan dan menyegarkan hidup dan jiwa seseorang. Penganut agama ini biasanya dibaptis di sungai yang segar dan mengalir. Mereka memakai baju putih sebagai lambang iman dan mewakili pembersihan. Pemeluk mandaian sendiri berdoa dalam dialek aramaik timur kuno yaitu mandaik. Setelah upacara, pemeluk mandaian kembali ke rumah selama 36 jam, yaitu waktu yang dibutuhkan bagi sang pemilik roh untuk menciptakan dunia dan manusia pertama yaitu Adam. Tidak hanya ibadah baptis, penganut agama ini juga melakukan ibadah puasa juga. Namun, puasa mereka lebih mengarah ke puasa dari hawa nafsu. Selain itu, golongan agama Sabean ini menjadikan ritual pembaptisan di sungai sebagai ibadat utama dalam kepercayaan mereka. Ada pun agama yang ketiga, yaitu agama Zoroaster. Agama Zoroaster atau Majusi adalah agama yang lahir di Parsi atau Iran. Agama ini memuliakan elemen-elemen alam seperti api, air, tanah dan udara. Perihal keberadaan agama ini juga tercantum dalam kitab suci Al-Quran tepatnya pada Quran Surat Al-Hajj ayat 17. Agama Majusi sendiri diperkirakan sudah ada sebelum zaman Nabi Isa AS. Agama itu juga pernah dianut oleh pemimpin besar empire Parsi seperti Cirrus the Great. Perlu diketahui, agama Majusi ini ternyata berusia sangat tua, sehingga jumlah pengikutnya pun cukup banyak di dunia. Bahkan hingga kini, agama Majusi masih eksis sebagai aliran kepercayaan yang dikenal dengan nama Zoroastrianisme. Agama Majusi ini menganut kepercayaan mengagungkan api sebagai perwakilan dari sifat Ahura Mazda atau Dewa Kebaikan. Sedangkan lawannya yaitu Ahriman, dikenal berperan sebagai Dewa Keburukan. Menurut sejarahnya, agama Majusi ini didirikan oleh Zoroaster yang berasal dari Persia atau Iran. Dahulu, Zoroaster dikenal sebagai seorang yang sangat alim. Dalam kehidupan bangsa Persia, Zoroaster dianggap sebagai seorang tokoh penting dalam sejarah. Bahkan, ada pula yang menyebut dirinya seorang Nabi. Saat ini, agama Majusi banyak menyebar di Amerika dan Eropa. Mereka meyakini Tuhan yang satu yaitu bernama Ahura Mazda. Selain itu, mereka juga mempercayai konsep surga, neraka, dan juru selamat layaknya agama Samawi lainnya. Ada pun agama yang keempat, yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang dianut oleh bangsa Bani Israel atau Yahudi. Mereka mendapat risalah wahyu dari Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah kepada mereka. Agama Yahudi ini memiliki pengamalan hukum-hukum syariat yang ketat. Sehingga, banyak yang menyebut kelompok Yahudi ini sebagai ahli kitab. Agama Yahudi merupakan salah satu agama Samawi atau agama yang berdasarkan wahyu Allah. Yahudi sendiri berasal dari kata Yahud, yang diambil dari kata hada Yahudu yang berarti kembali. Bani Israel atau penganut Yahudi dahulu sudah hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Namun sayangnya, Bani Israel ini banyak yang membangkang dari syariat Nabi Musa dan membuat ajaran baru yang menyimpang. Bahkan isi kitab Taurat banyak yang dirubah atau dimodifikasi. Umat Yahudi percaya, bahwa hanya ada satu Tuhan, mirip dengan Islam. Namun, Tuhan Yahudi yang disembak bukanlah Allah, melainkan disebut Yahweh. Nama ini dianggap sangat suci sehingga tidak diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Yahudi juga melakukan hitan, memakan makanan halal, puasa, dan haji atau yang mereka namai hak. Mereka juga mempercayai Nabi-Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Zakaria. Namun, cara ibadah dan sejarah tokoh Nabi-Nabi dalam agama Yahudi tentu berbeda dengan agama Islam. Ada pun agama yang kelima, yaitu agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang lahir setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Penganut agama ini menuhankan Nabi Isa atau Yesus sebagai Tuhan yang setara dengan Tuhan Bapak sehingga ia melahirkan konsep Trinitas. Sebagian mereka juga masih banyak yang memakai pakaian tradisional masyarakat awal di Timur Tengah seperti di sekitar Jerusalem yang suka memakai penutup kepala. Agama Kristen atau Narani ini juga salah satu agama yang disinggung dalam kitab suci Al-Quran. Yesus atau Nabi Isa adalah salah satu Nabi yang dahulu diutus kepada umat Yahudi Bani Israel. Ia menandai titik balik penting dalam sejarah Yahudi dan Kristen. Namun sayangnya, orang-orang Yahudi menolak ajaran Yesus ini. Bahkan, ia sempat diusir dari Palestina. Oleh karenanya, penikut Yesus ini kemudian dikenal sebagai umat Nasrani. Menurut pandangan Islam, agama Nasrani atau Kristen saat ini dahulu didirikan oleh seseorang yang disebut Paulus. Ajaran Paulus ini kemudian dijadikan doktrin Trinitas atau tiga Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Islam dan Kristen merupakan sama-sama kelompok agama Abrahamik. Sehingga, ada beberapa kemiripan dalam ajarannya. Mereka sama mempercayai Abraham atau Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Daud, Solomon Suleiman, Maria atau Mariam, dan percaya bahwa Isa Kelak akan turun kembali ke bumi. Ada pun agama yang ke-6, yaitu agama Samaritan. Agama Samaritan adalah agama kuno yang lahir sejak zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Penganut agama, ini adalah kelompok Bani Israel yang telah mengasingkan diri dari orang-orang Yahudi lain. Bahkan, mereka menganggap bahwa kitab Taurot orang-orang Yahudi pada hari ini adalah menyeleweng dari ajaran Nabi Musa yang asli. Bagi penganut agama Samaritan, kitab asli Taurot yang asli adalah adalah kitab yang mereka miliki. Saat ini, kelompok penganut agama Samaritan ini kebanyakan berada di bawah kawasan West Bank Palestina dan mereka mensucikan Gunung Gerizim. Samaritanisme percaya, bahwa hanya ada satu Tuhan yakni Yahweh, yaitu Tuhan yang sama-sama diakui oleh para Nabi Ibrani. Iman ada dalam kesatuan sang pencipta yang merupakan kesatuan mutlak. Iman dalam agama Samaria bersifat mutlak, dan tidak dapat dipahami oleh manusia. Kitab suci Taurot merupakan satu-satunya kitab suci yang benar dalam agama Samaria dan diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Ada pun agama yang ketujuh, yaitu agama Yasdani. Agama Yasdanisme adalah agama baru yang lahir dalam kalangan bangsa Kurdis dan mereka menyembah Tuhan yang bernama Yasdan. Agama Yasdani sendiri menggabungkan agama Hindu, Kristian, Majusi dan Sufi Batiniyah. Penganut agama ini juga turut mempunyai ritual memuja kubur wali mereka yaitu Adi Ibnu Musafir yang terletak di Irak. Penganut Yasdani adalah kelompok etno-religius yang berbahasa kurdi. Mereka mempraktikkan agama Sintretisme atau menggabungkan Syiah dan Sufi Islam. Hal ini dikarenakan agama ini didirikan oleh seorang Sufi bernama Sey Adi Ibnu Musafir. Yazidi adalah orang-orang berbahasa Asyur yang agamanya berakar pada agama Persia dicampur dengan unsur agama Assyria, Nitraisme, Kristen dan Islam. Seperti agama Islam, dalam ajaran agama ini juga melakukan sholat lima waktu. Hanya saja, saat sholat mereka tidak menghadap kabah, melainkan menghadap ke arah matahari. Ada pun agama yang kedelapan, yaitu agama Sihisme. Agama Sihisme adalah agama muda yang lahir di India. Agama ini lahir dari hasil konflik antara agama Islam serta agama Hindu di India. Pendiri agama ini lalu menciptakan agama Sihisme untuk mewujudkan perdamaian antar manusia yang suka berkonflik. Sihisme adalah salah satu agama besar di dunia yang muncul pada abad ke-16 di wilayah Punjab, di mana sekarang menjadi bagian dari wilayah India dan Pakistan. Kewujudan unsur Hindu dan Islam dalam agama Sih ini jelas tercatat dalam kitab suci mereka. Tidak hanya itu, pakaian mereka juga mempunyai unsur mirip Islam yang mana mereka mewajibkan pengikutnya lelaki dan wanita untuk memakai turban dan menutup kepala mereka. Guru Nanak sebagai pendiri Sihisme mengajarkan, bahwa Tuhan adalah satu yang tak terbatas, tanpa bentuk fisik, dan abadi. Dia juga menekankan kesetaraan di antara semua manusia tanpa memandang ras, agama, atau kelas sosial. Ajaran-ajaran ini membentuk dasar bagi Sihisme dan membedakannya dari agama-agama lain pada masanya. Kemiripan si dengan Islam sendiri terletak dari gagasan mengenai Tuhan yang mahasah. Dan percaya bahwa nabi atau guru sebagai utusan Tuhan yang memiliki tugas sebagai pembimbing manusia dalam memahami agama. Selain itu, agama si juga berpedoman pada kitab suci. Nah itulah beberapa agama di dunia yang mirip dengan agama Islam.